kalau bapak hari ini tiba-tiba usianya entah kenapa jadi anak mahasiswa dengan seluruh apa yang bapak tau sekarang dan bapak lupa semua ilmu coding bahasa pemrograman apa yang akan dipelajari sehingga nanti ketika itu berubah gampang pindah-pindahnya apa yang jadi anak mahasiswa dia bisa tau, gua belajar, kan begitu so many kan programming language untuk benar-benar mendapatkan benar-benar mendapatkan pengetahuan komputer yang serius saya selalu belajar C dan C++ untuk benar-benar mendapatkan apa yang berlaku tapi tidak perlu jadi sesuatu yang skillset yang saya pakai untuk bekerja hari-hari yang saya ingin menggunakan untuk bekerja hari-hari hari-hari itu bisa jadi Python atau javascript kalau hari-hari, kalau saya hari-hari tiba-tiba misalnya kayak di film-film gitu berubah saya awoke bangun pagi ternyata saya jadi mahasiswa di UI gitu ya apa yang saya ingin mempelajari adalah C dan C++ untuk menggunakan fundamental dan apa yang biasanya digunakan sekarang yaitu javascript sama Python dan kemudian setelah itu ya mungkin Swift jika saya ingin melakukan mobile atau Android jika saya melakukan kotlin tapi javascript itu Anda bisa melakukan apa-apa dengan javascript jadi Anda bisa melakukan front-end Anda bisa melakukan back-end Anda bisa melakukan mobile jadi Anda bisa melakukan semua dengan javascript jadi jika Anda mempunyai javascript Anda bisa melakukan apa-apa dengan aplikasi di dunia nah abis itu Python itu itu sangat intuitif terus Anda bisa melakukan pelajaran programming dengan Python terus jika Anda mempunyai statistik atau mat atau data sains ada banyak library tentang Python tentang itu dan bagi beberapa orang itu lebih terkenal dari programming language seperti R jadi saya pikir saya ingin melakukan itu jika saya seorang student computer komputer kalau tadi pak bahasa C kenapa pak apanya apa yang mau diambil ketika seseorang belajar bahasa C apa yang ingin di develop dengan belajar itu dan sampai berapa jauh kita mempelajari bahasa C nya sampai apa yang ingin di develop dengan kita tidak perlu sangat superfisial benar-benar kuat dan menguasai C ins and outs hanya kita harus dapat mengatasi algoritm di C karena C itu sangat sebagai 博 yang terlalu 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 mengatasi segitu secara perjalanan yang terlalu agar jadi sebenarnya ini sangat berguna untuk mengatakan untuk memikirkan algoritma dan struktur data jika kita memilih struktur data yang salah kita masih bisa menjelaskan masalah itu tapi kita tidak bisa efisien jadi masalah yang berbeda membutuhkan algoritma dan struktur data yang berbeda Anda harus tahu itu untuk belajar mengatasi algoritma dan struktur data c itu sangat bagus itu sangat mengajar Anda misalnya struktur data yang berbeda misalnya link list atau list, atau array, atau apa-apa yang membuat Anda berpikir di atas level itu jika Anda berpikir ke bahasa program lain semuanya akan mudah hanya tentang sintaks terima kasih banyak ya 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 terima kasih terima kasih terima kasih